assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita semua channel indonesia kamera oke kali ini saya Aisyah akan membahas tentang spesifikasi lensa fix dari yungnu 35mm f2 sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like video ini gak perlu lama lama langsung aja kita belajar terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman kembali lagi bersama saya Aisyah langsung aja kita bahas tentang spesifikasi lensa fix 35mm dari yungnu ya jadi dari yungnu ini yang for canon ada yang 50mm f1.8mm dan ini lensa 35mm yang f2 lensa 35mm f2 dari yungnu ini harganya masih sekitar di bawah 1,3 ya tapi bisa naik bisa turun juga harganya disini bisa dilihat ini ada kelebihan dan kekurangannya ya disini spesifikasinya itu dia focal lensnya 35mm kemudian bukaannya kemudian bukaannya maksimum itu 2 dan minimumnya itu 22 kelebihannya disini dia bodinya ringan dan ringkas juga jadi kalau dibawa kemana-mana itu gak ngerepotin jadi gak berat-berat banget dan untuk hasil bokehnya dia masih ini ya hasil bokehnya itu kayak bikin senang gitu bokehnya itu dapet tapi tapi dia juga bisa dipakai di kamera full frame dia bisa dipakai di APS-C dan full frame jadi for Canon ini didesain untuk DSLR, IF dan untuk Canon yang full frame kelebihannya selain itu tadi bukaannya sampai F2 kemudian ketajamannya untuk dipakai di full frame dia terlihat soft kalau dia dipakai di F4 untuk F2 ketajamannya di satu titik aja ya kalau kalian pakai di F4 dia agak merata semisal di lensa ini jadi fokusnya itu di bagian depan sini tapi kalau pakai F4 dia agak melebar dikit dan kalau di zoom dia lumayan tajam juga dia bisa kelihatan tajamnya di F4 ke atas itu bisa kelihatan tajam tapi kalau di full frame dia masih agak soft agak soft ini masih agak soft masih lebih soft kekurangannya kalau kita pakai di full frame atau di kamera APS-C dengan kalau di full frame itu sama APS-C dia masih muncul purple ini ya kayak noise warnanya di pinggiran gambarnya itu di pinggiran objek sama Fignet jadi kalau kita pakai di F22 dia masih Fignet dan ada noise warna seperti itu ya tapi kalau dari tingkat ketajamannya dengan harga segini dan spesifikasinya yang lumayan oke dia masih oke oke langsung aja kita coba ya oke teman-teman disini saya belum bilang disini kekurangannya itu dia belum untuk penangkapannya dia belum dilengkapi dengan ultrasonic ya jadi kalau fokusnya itu masih belum bisa silent jadi dia belum bisa agak dia masih agak berisik intinya kemudian dia belum ada image stabilizernya juga jadi kalian harus menyesuaikan di shutter speednya ya kelebihannya lagi kita bisa atur autofocus atau manual focus dia udah ada AF-MF switcher ya kalau kalian mau pakai manual focus tinggal kalian geser aja ke bawah kalau kalian mau pakai autofocus tinggal kalian geser aja ke atas dan disini mau kita coba oke teman-teman disini langsung aja kita coba disini pakai shutter speed 160 diafragmanya 2 ISO nya 800 oke langsung aja kita coba disini kita set yang autofocus dari lensanya ya kita pasin dulu kalau gitu disini bisa kedengeran kalau lensanya itu belum dilengkapi dengan ultrasonic motor ini hasilnya nanti akan kita tampilkan perbedaannya pakai yang diafragma yang maksimum dan yang F4 terus kita pakai yang di paling tertingginya jadi kalian biar bisa tahu perbedaannya disini langsung aja kita coba yang di F4 F2,8 dulu kali ya kemudian hampir sama kayak yang di F2 hasilnya seperti ini oke ini kelihatan ketajamannya dia tajamnya merata oke jadi untuk hasilnya hasilnya mari kita coba begin dia lumayan tajam juga mari kita coba lihat yang di F2 ini untuk yang di F2 coba lihat untuk fokusnya dia cuma berada di satu titik aja di samping sampingnya sini yang di lensanya dia nggak terlalu fokus di lensanya dia malah nggak fokus kalau di sini mungkin terlihat jelas ya tapi sebenarnya itu hasilnya nggak terlalu fokus dia malah fokus di pinggiran sini tapi dengan lensa 35 dia 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 autofokusnya cepat kelebihannya dia autofokusnya cepat kekurangannya dia belum ada ultrasonic motor dan image stabilizernya tapi kita bisa menanggul lagi dengan shutter speed kita atur aja biar dia bisa menyesuaikan juga tapi dengan variasi itu masih rekomen dia nggak belum pernah mis fokus kalau kita pakai autofocus jadi dia masih dia masih bisa autofocus cepat dan tepat sasanan juga oke tadi tutorialnya jadi buat kalian yang lagi bingung buat pilih lensa ini bisa jadi berbandingan juga kalau minim budget dia masih masih oke lah untuk buat foto portrait bisa pakai full frame atau APS meskipun belum dilengkapi ultrasonic dan image stabilizer kalau untuk video kurang rekomen karena kalau kalian cari autofocus nya dia akan bersuara seperti itu oke teman-teman tadi penjelasan spesifikasi dari lensa diung no 35 f2 for canon jadi ada kelebihan dan kekurangannya juga terima kasih buat yang sudah menonton mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kalian bisa benerin dengan cara komen di kolom komentar dan ajukan pertanyaan juga jangan lupa subscribe channel Indonesia kamera like kalau suka share ke teman kalian oke gak usah lama-lama sampai sini saja saya Aisyah meminta berdiri terima kasih banyak dan mohon maaf sebelumnya salam sahabat fotografi videografi Indonesia kamera salam salam sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa